Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami berada di depan Masjid Al-Karumah Giri Roto Miri ya Giri Roto, Giri Margo Miri Nah, Masjid yang indah dan gagah Kami coba lihat desainnya sangat luar biasa, gagah dan indah Penuh pesona dan mantul Masjid ini termasuk rame ya, jamaahnya rame Karena kiri kanan kita ada sekolahnya Ya, ada MI-nya Jadi, luar biasa Masjid ini Ya, lihat ini Masjidnya sangat gagah, penuh pesona Sangat luar biasa dan mantul Ya, disini ada Mim Mim Muhammadiyah, Giri Margo Ya, bahkan terakreditasi A Ya, M.I. Muhammadiyah Mim, ya, ini yang terjadi Sekolahnya sangat cantik, luar biasa Dan mantul Masjid ini, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan ridhonya Dan semoga Allah senantiasa menjaga masjid ini Agar senantiasa lancar dan damai Menjadi ladang amal jariah dari bagai Berbagi vihak dan terkait Sehingga masjid satu menjadi ladang ibadah Ladang amal jariah bagi vihak-vihak terkait Insya Allah masjid ini menjadi penentu kebaikan Menjadi wahana untuk bermuamalah Menjadi wahana untuk beribadah Dan bahkan menjadi wahana untuk beramal jariah Ingat, jaga kesucian masjid Karena masjid adalah rumah Alhamdulillah, jaga kesuciannya Dan senantiasa menjaga kebersihan masjid ini Dalam bingkai ridhonya Allah Dalam bingkainya kebaikan Dalam bingkainya kemuliaan Semuanya mendapatkan ridhonya Allah SWT Maka bangunan masjid yang indah Harus diiringi dengan kemakmuran masjid Bangunan masjid yang indah Harus diiringi dengan kesejahteraan umatnya Harus diiringi dengan kesejahteraan jamaahnya Seperti masjid Jogokaryan di Yogyakarta Yang menjadi inspirasi via-via terkait Bukan hanya megah bangunannya Tetapi harus makmur jamaahnya Subur kehidupannya Banyak toleransi Ada kehidupan kebersamaan Ada kehidupan keindahan di dalamnya Maka sekali lagi bahwa Ukuran makmur masjid adalah ukuran Masjid ini harus dikunakan jamaah Solat fardu Duhur asyar maharib dan isya Subuh Duhur asyar maharib dan isya Harus Dan kemudian harus ada majlis-majlis taklim di masjid ini Entah itu majlis-majlis TPA Entah itu majlis-majlis pengajian Apapun yang terjadi harus hadir di masjid ini Kalau tidak maka bisa dikatakan Kemakmurannya kurang Dan saya yakin masjid ini pasti penuh dengan kemakmuran Karena apa? Bentuknya tertata Sistemnya tertata Dekat dengan mim Artinya apa? Disinilah gairah pembelajaran dimunculkan Disinilah gairah salawat Rasulullah SAW Terus digelurakan Disinilah syahadat Terus dilantunkan Ya Asyadu'ala ilaihi lomla'a Sedana Muhammad Rasulullah SAW Menjadi kesaksian iman kita Menjadi kesaksian Islam kita Menjadi kesaksian hidup kita Maka kita senantiasa bersahadat kepada Allah Itu kawanku Jadi semoga masjid ini menjadi masjid kebaikan bagi kita semuanya Semoga masjid di Giri Margo ini Menjadi masjid yang indah Masjid Al-Karumah Giri Roto Masjid Al-Karumah Giri Roto Masjid yang indah penuh pesona di hari ini Semoga senantiasa penuh dengan kebaikan Semoga senantiasa penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Masjid yang indah dan penuh gagah Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh